8 penambang emas ilegal di Banyuwas, Jawa Tengah masih terjubak di dalam lubang kalian. Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral atau ESDM sudah menerjunkan kamera ke lubang kalian. Hal itu untuk memastikan debit penambahan air di lubang kalian tambang tersebut. Lalu, bagaimana kondisi di dalam lubang tersebut dilihat dari kamera? PLT Kepala Dinas ESDM Jawa Tengah Budyo Darmawan bilang alat tersebut memiliki dua kamera pada bagian bawah dan samping. Kamera itu disebut bisa merekam kondisi lubang secara real seperti memastikan kondisi persis lubang sumur tambang. Berdasarkan pantauan pada Kamis 27 Juli 2023, air telah memenuhi lubang kalian menuju lokasi penambangan. Selain itu, kondisi air juga sangat keruh, bahkan diduga telah berubah menjadi lumpur, sehingga jarak pandang pun menjadi nol. Terbaru, pada Jumat 28 Juli 2023 pukul 7 waktu Indonesia Barat pagi tadi, Tim Sargabungan telah melaksanakan briefing kekuatan personel, SOP, dan petunjuk kerja di posko Sargabungan sebelum hari ini kembali melakukan upaya evakuasi. Terima kasih telah menonton!